Tidak mengerti, Anies menuduh warga Jebol Tanggul Laut Muara Baru. Ini jawaban menohok warga. Tanggul Laut di Muara Baru, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Jebol. Air laut merembes masuk ke pemukiman warga. Pada akhir Desember lalu, warga pun meminta Anies sebagai gubernur DKI Jakarta untuk memperbaiki tanggul yang dibangun pada tahun 2002 lalu itu. Sejak menjadi gubernur, Anies nggak pernah kesini. Ketemu warga sini pas kampanye saja. Tentu warga pemukiman tersebut tidak terima atas tudingan Anies dan tidak terima atas tudingan Anies. Bahwa mereka lah yang menyebabkan kebocoran Tanggul Laut tersebut. Tudingan Anies bagi mereka sangat tidak masuk akal. Bukan karena ada yang merusak, itu retak alami. Jadi, kebocoran Tanggul bukan karena dirusak oleh warga tetapi memang retak karena konstruksi Tanggul yang tidak kuat. Saya tidak tahu apakah tudingan Anies itu hasil melihat sendiri kondisi Tanggul Laut atau Anies hanya mendapat laporan anak buahnya saja. Tapi, kalau Anies melihat sendiri kondisi tersebut, sepertinya tidak mungkin. Karena sejak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tidak sekalipun Anies pernah meninjau ke sana seperti yang dituturkan oleh warga.